Dabuk anak sholat Aku Anak sholat Kacim-kacim Kacim sholat Orang rumah Dihormati Cinta Islam Sampai mati Islam, Islam, Yes Kafir, Kafir, No Islam, Islam, Yes Kafir, Kafir, No Hebat Sejak masih kecil Anak kita sudah diajarkan Bagaimana membenci mereka yang Berbeda agama Syair anak sholat ini diajarkan Di banyak TK dan SD Negeri dan swasta Sebagai salam pembuka Sebelum mereka masuk kelas Dan pesan ini Akan mereka ingat terus Sampai mereka dewasa Dan ketika remaja Ustadz-ustadz horror Akan memperkuat narasi kebencian ini Dengan dakwah Si Ah Kafir Film Korea Kafir Di salib ada Jin Dan segala macam Ucapan untuk menaikkan Kebanggaan identitas Sehingga Tanpa disadari Anak-anak kita Tumbuh menjadi Radikal Eksklusif Tidak mampu Hidup berdampingan Dan sudah pasti Intoleran Dan produsen Robot-robot ini Ada di lingkungan Terdekat kita Yaitu Dunia Pendidikan Menurut Menurut seorang Pakar intelijen Kelompok penyebar Radikalisme ini Sudah ada Sejak tahun 1981 Ketika mereka Masuk ke sebuah Perguruan tinggi Khusus Pertanian Di sana Mereka melakukan Kadarisasi Dan menyebarkan Kadar-kadar mereka Ke banyak Universitas Ke BUMN Ke Menterian Sampai ke TNI Ke Polisian Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Ngari memang Radikalisme Di negeri kita ini Sudah masuk Pada stadium Melumpuhkan Dan jika dibiarkan Negeri kita Akan masuk Pada tahap Kematian Di Jawa Tengah Gubernur Ganjar Pranau Sedang berperang Melawan radikalisme Di daerahnya Radikalisme Di Jawa Tengah Sudah berada Pada tingkat Yang meresahkan Virus yang membuat Orang menjadi zombie Itu bahkan Sudah masuk Ke aparatur Sipil negara Dan baru-baru ini Ganjar mengumumkan Sedang melakukan Pembinaan Kepada Tujuh Kepala sekolah Setingkat SMA Dan SMK Yang terpapar Radikalisme Kata Ganjar Radikalisme Di dunia pendidikan Masuk lewat Mata pelajaran Dan kegiatan Ekstra kurikuler Tim senyap Ganjar Sedang melakukan Pemetaan Terhadap aktivitas Radikalisme Di jajarannya Dia juga meminta Supaya ASN Yang terpapar Radikalisme Langsung Dipecat Menurut Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah Sudah masuk Menjadi salah satu Zona merah Penyebaran Radikalisme Dan terorisme Dan Solo Adalah daerah Paling berbahaya Di Jawa Tengah Sedangkan Banjarnegara Dan Banyumas Sudah masuk Di zona kuning Atau harus Ospada Perang Ganjar Perang Ganjar Semoga 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 bisa Menjadi Inspirator Untuk daerah Lain Yang gubernurnya Masih malu Dan takut Menghadapi Kelompok radikal Karena mereka Butuh suara Supaya tetap Menjabat Selain Jawa Tengah Dimana daerah Paling intoleran Di Indonesia Ternyata Selama bertahun-tahun Menurut Setara Institut Piala Intoleran Diraih Jawa Barat Sebagai Juara Bertahan Dan Terlama Dan Salah satu Provinsi Yang kemudian Mencoba Menjalik Jawa Barat Ala Valentino Rossi Adalah Kota Yang dibangun Dengan Kata Kata Indah Siapa lagi Kalau bukan Jakarta Markibong Mari kita Bongkar Semuanya Saya seruput Kopi dulu Untuk para Kadal Gurun Yang tercinta Jangan lupa Subscribe ya Dan bunyikan Ngoncengnya Kalau Anda Masih benci Dengan saya Itu juga Kalau masih Ada kuota Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.